Pentolan 212 dan grupnya itu masih merapat ke capres Prabowo Subianto, tapi masih disuruh tiarap dulu, karena menurut Anies yang diungkapkan oleh Gus Yusuf ngopeni atau membiayai gerakan itu, kostnya besar yang kuat hanya Prabowo. Menuradikal itu gimana 212, beliau cerita itu kan soal pilgup, soal kekhawatiran HTI FVI, Anies bilang ini rahasia Gus, ampun seru-seru, kalau pentolan 212 dan grupnya itu masih disana, masih ikut 08, masih disana tapi disana disuruh tiarap dulu jangan muncul, Karena ngopeni gerakan itu, kostnya besar. Sekarang mereka ini bersembunyi di ketiak Prabowo Subianto, mereka tiarap dulu nanti pada saatnya akan berbunyi. Ini tuduhan yang sangat serius dari Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto. Apakah benar terjadi seperti itu? Apakah benar Prabowo Gibran ternyata diam-diam didukung oleh kelompok HTI dan FPI, 2 kelompok, 2 organisasi terlarang yang sudah diberikan death penalty, hukuman mati oleh Presiden Jokowi. Kalau ini terjadi, ternyata Pak Jokowi yang sekarang menjadi Presiden dan sudah menjadi rahasia umum mendukung Prabowo dan Gibran, bersekutu dengan HTI dan FPI, ini menyedihkan. Kalau tambahan pendukung dari pendukung Jokowi itu hanya jadi bonus saja. Jadi Prabowo sudah pasti tetap memelihara kelompok 212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan nulus terlaksana. Dari mana saya pun, kelompok itu sudah pasti tidak ke Anies lagi, tetapi ditiarapkan dulu sementara dan akan dibangkitkan kembali pada waktunya. Hanya propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok itu sekarang di Anies dan mereka bersih dari cap identitas. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Jurnal. Telak, Prabowo dibongkar Anies? Sebut kelompok 212, FPI, dan HTI masih merapat di Prabowo. Benar kata Denis Regar, 212 masih dipelihara. Video pengakuan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jawa Tengah atau Jateng, Kiai Haji, Muhammad Yusuf Kudlori alias Gus Yusuf, viral di berbagai kanal media sosial atau medsos, khususnya TikTok dan X. Selain membahas permintaan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi kepada PKB untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir, Gus Yusuf, juga menceritakan pertemuan dengan capres koalisi perubahan Anies Rafsyed Baswedan. Kepada Anies, Gus Yusuf mengaku berterus terang, sulit, dan heran dengan sosoknya selama ini, apalagi jika sampai PKB mendukung pasangan Anies Abdul Mohimin Iskandar atau Amin. Menurut dia, hal itu lantaran pribadi Anies yang dicitrakan radikal. Pasalnya, Anies selalu dikaitkan dengan aksi bela Islam 212 untuk melawan Gubernur Basuki Cahyapurnama alias Ahok yang di kemudian hari diponis menistakan Al-Quran melalui ayat Al-Ma'idah 51. Menurut Gus Yusuf, Anies mengaku sebagai santri Nahdriyin. Kebetulan pula, guru Anies ketika ponpes pabelan, yaitu Kiai Hamam Ja'far merupakan adik kelas ayahnya, yang sama-sama merupakan murid pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Hadratus Sheh Hashim Asyari di ponpes Tebu Irang Jombang. Dia pun masih penasaran dengan mengapa Anies memiliki kedekatan dengan kelompok 212. Akhirnya Gus Yusuf mendapat penjelasan dari Anies bahwa untuk melawan Ahok yang didukung kekuatan yang sangat besar, hanya satu kata, yaitu Allahu Akbar. Kemudian kata Gus Yusuf, Anies pun bersepakat dengan PKB jika nantinya bersama Chaimin menang pada Pilpres 2024. Menurut dia, Anies akan ikut setting yang dibentuk PKB. Gus Yusuf pun diakini oleh Anies jika ideologinya dengan PKB itu sebenarnya sama. Baik PKB maupun Anies sama-sama penganut Ahlu Sunnah Waljamaah. Bahkan kata Gus Yusuf, Anies memberinya informasi jika selama ini sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan kelompok 212, Front Pembela Islam atau FPI, maupun Hisgut Tahrir Indonesia atau HTI. Hal itu lantaran mereka semua, pentolan 212 dan grupnya itu sama masih di sana. Masih merapat ke Capres Prabowo Subianto, tapi masih disuruh diharap dulu jangan muncul. Karena menurut Anies yang diungkapkan oleh Gus Yusuf ngopeni atau membiayai gerakan itu kosnya besar yang kuat hanya Prabowo. Jadi benar, apa kata Denis Siregar bahwa kelompok 212, FPI, HTI dan turunannya sangat dibutuhkan oleh Prabowo. Jadi tidak mungkin Prabowo meninggalkan kelompok tersebut. Sebenarnya agak kaget sih jika Anies berani berkata seperti itu. Tapi inilah politik, ada kalanya kelompok-kelompok seperti itu harus dipelihara untuk mendulang masa. Dan Prabowo lah yang saat ini mampu. Terlebih dalam hal finansial, Prabowo sangat mampu. Jadi gak masalah memelihara kelompok macam 212, FPI dan HTI. Lagian, Wakil Sekjen Persaudaran Alumni PA212, Novel Bamu Min, sudah pernah menyebut bahwa Prabowo Subianto sebagai salah satu sosok yang cocok memperjuangkan suara umat Islam. Pada Pilpres 2024, ia meyakini Prabowo punya keberanian dan kekuatan untuk mencerat oknum aparat tingkat atas pada insiden pembantaian Laskar FPI di kilometer 50. Dari berita tersebut, kemungkinan besar PA212 akan kembali memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Survei yang menunjukkan dukungan kepada Prabowo akan semakin besar jika masuk putaran kedua dan menghadapi ganjar Pranowo. Jadi memang benar, kelompok ini sedang disuruh tiarap ya? Ada Capres yang sedang cari muka, bersikap santun, dan mengaku tegak lurus dengan Jokowi. Tapi kita sudah tahulah sifat aslinya kayak gimana. Benar kata Ahok, bahwa di BPK ada banyak oknum yang berlindung dibalik undang-undang. Maka dari itu, Ahok mendesak untuk dibuka di pengadilan semua. Dan kini terbukti oknum BPK terjerat kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Tim penyidik kejaksaan lagung telah memanggil saudara Akyu selaku saksi dalam perkara adanya dugaan tindak didana korupsi penerimaan uang sebesar kurang lebih 40 miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami temukan sebelumnya, maka tim berkesimpulan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai pesangka. Lama sejak awal aku beri kluh kepada teman-teman media itu, urusan BTS ini ada kedua gedung. Gedung utaranya kejaksaan lagung dan gedung utara agak kanan. Nah gedung utara agak kanan itu ya BPK ini sebenarnya gitu. Waktu itu kan aku juga ngomong 40 miliar nilainya. Tapi ini apa bos BPK? Lalu kepentingannya BPK apa-apa kayak gitu pak? Ngapain dia nunda-nunda hal kayak gitu? Makanya saya berpikir BPK ini isinya lebih banyak oknum kalau begitu. Oh. Ini apa BPK? Ya kan? Kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian. Makanya saya bilang buka di pengadilan semua. Biar kalian tahu. BPK dikuasai oknum-oknum. Yang berlindung di balik undang-undang. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jornal. Rusak. Anggota BPK diduga ikut bermain kasus korupsi BTS? Benar kata Ahok. BPK memang bermasalah. Bongkar. Kejaksaan lagung menetapkan anggota badan pemeriksa keuangan atau BPK, Aksanul Kosasi, sebagai tersangka dungan korupsi pengadaan menara BTS 4G Pominfo. Penetapan tersangka diumumkan pada hari Jumat 3 November. Aksanul menjadi tersangka ke-16 dalam kasus dungan korupsi menara BTS 4G Pominfo. Menurut pantauan CNN Indonesia.com, Aksanul tampak sudah menggunakan rompi berwarna pink.